Pada soal ini ada sebuah generator AC atau generator arus bolak-balik yang di dalamnya terdapat medan magnet tetap sebesar 0,3 Tesla kita diminta untuk mencari jumlah lilitan kumparan pada generator jika GGL maksimumnya itu 6,3 volt nah diketahui pada soal ini yaitu luas penampang itu A sama dengan 700 cm persegi kita ubah ke meter persegi jadi 7 x 10 pangkat min 2 nah omeganya itu 4 radian per second terus medan magnetnya atau kita simulkan dengan B itu 0,3 Tesla dan GGL maksimalnya itu atau disebut epsilon max itu 6,3 volt nah yang ditanyakan adalah jumlah lilitan kumparan pada generator atau yang kita simulkan dengan N N nah untuk penyelesaian soal ini kita bisa menggunakan rumus GGL induksi pada generator di mana rumusnya itu adalah epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin theta nah disini epsilon itu GGL induksi pada generator N itu jumlah lilitan, B itu adalah medan magnet dan A itu adalah luas penampang omega adalah kecepatan sudut dan sin theta itu adalah sudut antara permukaan kumparan dengan garis-garis vertikal nah disini GGL induksi akan maksimum jika tetanya itu 90 derajat nah disini sin 90 derajat itu kan adalah satu oleh karena itu rumus GGL induksi maksimum itu menjadi sigma epsilon max sama dengan N kali B kali A kali omega nah karena yang mau kita cari adalah jumlah lilitan maka rumusnya kita ubah menjadi N sama dengan epsilon maksimum dibagi dengan B dikali A dikali dengan omega maka kita masukkan angkanya yaitu sama dengan 6,3 dibagi 0,3 dikali 7 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 maka hasilnya itu 6,3 per 8,4 kali 10 pangkat min 2 nah terus hasilnya itu 0,75 dikali 10 pangkat 2 kenapa pangkat 2 kalau misalkan yang 8,4 kali 10 pangkat min 2 itu dipindahkan ke atas maka dia minnya itu akan berubah jadi plus nah jadi 0,75 kali 10 pangkat 2 itu ya itu 75 lilitan jadi jumlah lilitan pada generator adalah 75 lilitan selamat menikmati